Hai 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 guys, ketemu lagi dengan Pekam Selama ini banyak yang tidak mengetahui jika beberapa artis tanah air ini pernah mundok atau menjadi santri Sebab yang berlatar belakang pendidikan pesantren jarang sekali yang berprofesi sebagai artis Namun meski demikian, nyatanya para artis populer tanah air ini dulunya pernah mundok di pesantren Biar vocal lovers tidak penasaran dan bertanya-tanya dengan artis tersebut Berikut beberapa celebrity tanah air ini ternyata dulunya pernah mundok di pesantren Namun terlebih dahulu sebelum anda melihat tayangan berikut ini jangan lupa di like dan di subscribe ya guys Dan tak kalah pentingnya jangan lupa ditekan tombol loncengnya agar anda menjadi orang pertama kali yang menikmati tayangan berikutnya Nomor 6 Nikita Mirzani Artis yang seringkali berpenampilan seksi ini tiada disangka dulunya pernah mundok di salah satu pesantren ternama di Indonesia Meskipun sebenarnya banyak orang yang menyangkal jika dirinya dulusan pesantren Tapi kenyataannya pembawa acara Nikita Kepo ini sempat menimba ilmu selama 2 tahun di pondok pesantren ternama di Jawa Timur Nomor 5 Aura Kasih Cantik dan seksi adalah suatu hal yang melekat dengan dirinya Ditambah lagi postur tubuhnya nampak indah dan menarik Membuat para kaum Adam jadi gagal fokus Namun siapa sangka dengan penampilannya yang demikian ternyata istri dari Erik Amaral ini sempat mundok di salah satu pesantren di Tasik Melayang Nomor 4 Dinar Candy Memiliki orang tua sebagai guru ngaji tidak menjadi penghalang bagi artis cantik yang satu ini untuk tetap berpenampilan seksi Di samping itu, rupanya perempuan kelahiran Bandung ini adalah salah seorang wanita yang juga sempat mundok di salah satu pesantren meskipun terbilang cukup singkat Kini wanita yang memiliki postur tubuh aduah ini diketahui berprofesi sebagai seorang DJ Nomor 3 Dewi Persik Penyanyi dangdut yang tenar lewat membintangi sinetron Mimpi Manis ini juga masuk dalam daftar salah satu artis Indonesia yang pernah mundok di pesantren Mantan istri Alde Tahir ini diketahui merupakan lulusan pondok pesantren di Jember, Jawa Timur Pantesan di samping pandai menyanyi ia juga piawai dalam memeca Al-Quran Nomor 2 Vicky Prahasetio Siapa yang tak mengenal dengan artis yang sering membuat sensasi ini? Apa yang terjadi dengannya selalu menjadi perbincangan di kalangan masyarakat Sebab problematika yang menimpa dengannya selalu menue kontroversi Selain dikenal dengan sensasi yang kerap kali ia lakukan Ia juga dikenal dengan bahasa kontroversi hati dan filosofi dukas yang sering diucapkan dalam sebuah acara yang dibawakan oleh Raffi Ahmad Akan tetapi dibalik segudang persoalan dan sensasi yang dilakukan Ternyata mantan suami Injil Elga ini adalah seorang artis yang pernah mundok di pesantren Nomor 1 Faang Wali Band Adalah seorang artis yang terkenal lewat menjadi vokalis salah satu band ternama Tanah Air Pelantun lagu baik-baik sayang ini adalah vokalis Wali Band Yang mana persoalin daripada band tersebut semuanya merupakan lulusan pesantren Termasuk Faang sendiri juga lulusan pesantren modern di Panda Gelang, Banten Oke cukup sampai disini dulu ya guys Jika anda merasa seneng jangan lupa di subscribe dan dibagikan kepada kawan-kawannya yang lain Oke terima kasih Sub indo by broth3rmax